Intro Dua narapidana tindak pidana terorisme berinisial AS dan W dinyatakan resmi mulai menjalani program pembebasan bersarat dari masa pidananya di lembaga pemasarakatan kelas 2A Kediri Kanwil Kemen Humkam, Jawa Timur pada hari ini Saat ditemui jurnalis Radio Andika, PLT Kalapas kelas 2A Kediri Budi Ruswanto mengatakan Kedua napiter AS dan W mendapatkan hak pembebasan bersarat PB setelah memenuhi beberapa syarat administratif dan substantif AS dan W telah menjalani seluruh rangkaian pembinaan yang ada di lapas kelas 2A Kediri baik dari pembinaan kepribadian maupun kemandirian Selain itu, mereka juga mengikuti pelatihan vokasi AS dan W sudah menjalani ikrar setia kepada NKRI dari hati nuraninya sendiri di hadapan para saksi dan institusi terkait yang jelas mereka selama di sini mengikuti program pembinaan dengan baik baik itu ya program pembinaan kepribadian ataupun kemandirian mereka tekun dan semangat mengikuti program pembinaan di lapas kelas 2A Kediri dan pembinaan kepribadian pun kemandirian pun mereka ikuti dengan baik mereka mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai bekal nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat mempunyai skill-skill vokasi yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat AS Napiter asal Gresik dan W Napiter asal Makassar dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 15 Jungto Pasal 7 Undang-Undang RI No. 15 tahun 2004 tentang tindak pidana terorisme AS difonis 3 tahun penjara sementara W difonis 3 tahun 6 bulan penjara pada saat pembebasan bersarat AS dan W didampingi oleh petugas lapas Kediri dan anggota detasmen khusus 88 anti-teror melapor ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Balai Pemasarakatan Kediri untuk selanjutnya diantarkan ke keluarganya di Kersik dan Makassar Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV